Ini adalah hasil kastrasi dengan model kauda epididemis yang saya terapkan di sekolah peternakan rakyat di sungai lilim Ada 3 ekor, jadi pertambahan berat badan per hari di atas 0,7 kg Ini ada 2 ekor yang di kandang Pak Wakiman Jadi memang terpautnya sekarang ditimbang dengan umur yang sama, dengan perlakuan yang sama, dengan pakan yang sama Itu di atas 50 kg bedanya Jadi memang dengan kastrasi ini membawa performa pertambahan berat badan yang sangat berbeda dengan yang tidak dikastrasi dengan kauda epididemis Jadi dengan kastrasi kauda epididemis ini di testisnya itu masih kelihatan normal Jadi kalau yang dulu kastrasi itu kan diambil testisnya semua Jadi memang testisnya kelihatan mengecil dan tidak ada, hampir tidak ada Jadi kalau yang dengan kastrasi kauda epididemis ini Testisnya masih kelihatan dan tidak kelihatan cacat Jadi Bapak Ibu tidak bisa membedakan mana yang dikastrasi dan mana yang tidak Jadi hal ini sangat bagus dikembangkan di tingkat petani Dan akan menambah pertambahan berat badan yang optimal dan dari sifatnya juga tidak begitu nervos atau tidak galak tentunya disitu Jadi Bapak Ibu, peternak yang ingin mengembangkan pengemukan untuk sapi bisa dianjurkan dengan model kastrasi dengan pemotongan pada kauda epididemis Yang telah diterapkan di sekolah peternak rakyat di Sungai Lilin Di bawah kepemimpinan dari Pak Wakiman Dan hal ini bisa diterapkan pada sapi-sapi yang sudah dewasa di atas 150 maupun 200 kg Demikian, terima kasih atas perhatiannya